Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat jumpa lagi kita dalam jalan-jalan lenyer kita kali ini saya ada di jembatan sosro di logo menuju terucuk kita mau nyoba lenyer ke terucuk seperti apa jalur kesana info yang kita dapat masih banyak yang ngenes katanya berangka terucuk kalau dari pejonegoronya sini ya Coba kita telusur ke sana yo lanjut lenyer terus setelah nyebrang jembatan kita ambil kanan ya kalau ke kiri itu ke desa Tulung Rejo bisa muter sana nanti tapi kita ambil yang kanan masuk desa trucuk ya ini dan ini jalannya sih sudah dicor cuman pres ya cornya maksudnya jarak-jarak pakar dengan jalan itu ngepres Bapak ini ngeretenging kanan tapi belok ngiri kaya ibu-ibu ya hahaha hahaha dan ini sisi kiri juga sudah tertutup pokal pet ini sisi kanan ini belakang rumah ini eh kebun-kebun apa ini telatah ya telatah tanah pinggir kali itu telatah ya bilangnya ya telatah pengawan Solo jadi nempel di pengawan dan kampungnya jadi jalannya juga masih sepi atau mungkin kalau ke trucuk lewat daerah lain ya lewat jalan yang lain dan saya baru kali ini nyoba kesana ini pun saya nyoba lewat minta petunjuk bah map belum tahu takutnya nyasar nyasar nanti dan ini pertigaan enggak tahu ngiri ya bentar-bentar berhenti dulu lihat oh salah arahnya yang lurus nah itu ada penutupan ada perbaikan jembatan kita telusur lewat sana dan jalannya akan tuh udah dicor tadi aman-aman saja kita ambil jalur lurus ini masih di desa trucuk enggak tahu pusat trucuknya itu dimana pusat pejama tanya tapi kalau petunjuknya kau di ujung sana ya yang akan kita tuju Oh cornya punggel disini masih jalan paping dan semoga papingnya enggak meleot meleot dan ini lo ada terob berhenti sarapan yuk hahaha lah nutup jalan ya tadi tegok no makan bisik ini kita belok kiri sebelumnya loh itu sebelah kanan itu bengawan itu kita terusur yang kiri jalannya banyak kubangan air papingnya ambles-ambles tapi ya halus sih nggak tahu dalam airnya itu ini juga jeblong ini ya lo jeblok jeblok melihat KB ini lurus apa kanan ya kok kelihatannya banyak yang lewat kanan saya coba lewat kanan saja lihat MP sebenarnya narana lurusnya nggak apa-apa kita nganan aja kelihatannya kok mulus ini ini masuk desa Goyangan Goyangan apa Goyangan Goyang itu jokit kalau Goyang itu digepiar banyu ya ini ada tandon air ya nanti airnya sini sudah PDAM ya jalur sini belum terjamah pengecoran dan ini kalau malam pastinya juga gelap karena nggak terlihat lampu PJU ya penerangan jalannya belum terlihat ini ada madrasah al-mufsin dan warga sini memang harus bersabar ya untuk menunggu pengecoran jalan atau ya terucuk ini sebenarnya kan nemplek kota tapi kok kenapa kok lambat ya kok kok ketinggalan dengan yang jauh-jauh adakah karena alasan politik ini kita masih di desa Goyang Goyangan Goyangan info yang saya baca daerah terucuk ini banyak penghasil blimbing dan jambu kristal ya cuman dimana saya belum tahu ada yang berkunjung sini bisa mampir ya ini ada kantor KUA yang mau nikah sebelah kanan ada MI al-ulum Goyangan nah ini sebelah kiri persawan yang lagi dibajak sebentar lagi mungkin mau tanam-tanam padi ya ini ada Masjid Jami al-Aqla desa Goyangan ini perempatan kemanakah ini lurus kiri Oh ini yang dari tadi ya yang asal tadi kita tembusnya disini dia cuman belum belum tercor semua masih makadam dan paping ya tertinggal sini untuk pengecorannya nah ini depan ini baru masuk pengecoran ini lebar ini udah pengecoran Sumberjo kejamatan trucuk masuk desa Sumberjo trucuk dan ini jalannya sudah dicor semua ya yang tadi di guyangan kiri-kiri mungkin karena jalannya bergoyang-goyang ya jadi ngecornya kiri-kiri gampang retam mungkin dan samping kanan ini kayaknya kok kayak penggaban mati itu ya atau apa sendang ya ini ada uptd kecamatan trucuk itu di sana kok ada kelihatan gunung ya gimana daerah barat tuh sana kelihatan pertigaan jalan raya saya sudah sana ya Oh jalan malu ini tubuh kentong ada sendang pasinan ini untuk yang kanan ini kemana ini ya Oh menuju ke kali ketek sana ya ini sisi kanan aja ada Madrasah Baiturrohim dan ini sudah masuk kota kecamatannya ya cuman kota kecamatannya bukan di trucuk trucuk kecamatan trucuk tapi kota kota kecamatannya di desa sumberjo kena trucuknya di sana tadi ya yang dekat jembatan sebelum guyangan tadi ya dan ini kelihatannya asri banget di sini ya ini ada polsek trucuk dan taman trucuk Wow ada tamannya juga ini kalau ada palang-palang atas ini biasanya kecamatan khasnya Bojonegoro Oh rimbun kan kanan kiri masih banyak pohon-pohon kayak hutan-hutan kecil ini ya jadinya asri banget gitu ini ada SMKN trucuk dan ini kantor kecamatan trucuk pusat pemerintahan kecamatannya di sini ini ya kalau mau ngurus-ngurus siapa di sini ya di sini untuk warga trucuk khususnya ya enggak perlu ke mall pelayanan sana ke Dispenduk Cabil sana ya di sini cukup dan ini juga ada SMPN satu rucuk Oke sobat selamat terima kasih telah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol